Hai asal mula lagu Aisyah istirahulullah yang memenuhi kolom trending YouTube Indonesia Oke guys salam jumpa dengan saya orang biasa dan kali ini saya sedikit bercerita tentang asal muasal lagu Aisyah istirahulullah yang memenuhi kolom trending YouTube Indonesia video cover lagu Aisyah istirahulullah masih terus menjadi pencarian populer di YouTube Indonesia dimulai video cover dari Sakir grup musik Sabian bahkan jebolan Indonesian Idol Rizia Jodi juga turut menyanyikan ulang lagu tersebut video cover ketiganya pun trending di YouTube lalu sebenarnya siapa yang pertama kali mempopulerkan lagu tersebut lagu Aisyah istirahulullah ternyata pertama kali dipopulerkan oleh grup band bernama Projector band asal negeri jiran Malaysia lagu itu awalnya berjudul Aisyah lirik lagu ini memang bercerita tentang seorang perempuan bernama Aisyah namun bukan sosok Aisyah istri Nabi Muhammad selama alai wassalam Aisyah dirilis pada Mei tahun 2017 lalu dibawa naungan label media Asia production atau map music sementara pencipta dan penulis selirik lagu Aisyah adalah Razib bin Zainuddin dari Projector band lagu Aisyah dalam versi religi akhirnya muncul pada Agustus 2017 youtuber Malaysia bernama Mr. B yang mempopulerkan di akun YouTube vitamin B Mr. B mengemas ulang lagu Aisyah ini dengan beberapa perubahan perubahan paling mencolok tentu saja ketika judulnya diganti menjadi Aisyah istri Rasulullah uniknya Mr. B terinspirasi mengkopper lagu tersebut karena istrinya secara kebetulan bernama Aisyah video koper versi Mr. B inilah yang kini populer dikenal sebagai lagu Aisyah RA atau Aisyah istri Rasulullah melalui komentar yang diberitin oleh Mr. B di videonya tersebut ia mengucapkan terima kasih kepada para musisi Indonesia yang telah mengkopper lagu tersebut hingga kemudian viral saya baru dapat info lagu ini trending di Indonesia dengan ramahnya youtuber yang kopper lagu ini Alhamdulillah apapun izinkan saya cerita sedikit background lagu ini sebenarnya lagu ini sudah lebih dari 2 tahun asal dari Projector Band nah kemudian saya ubah liriknya menjadi kepada Aisyah istri Rasulullah Alhamdulillah dapat izin dari komposer dan label kata Mr. B dalam akun Youtubenya oke guys demikian cerita singkat dibalik proses spiralnya lagu Aisyah istri Rasulullah ini di dunia maya Indonesia semoga bermanfaat dan terjawab sudah rasa penasaran kalian akan asal muasal dari lagu ini terima kasih sudah menonton jangan lupa di tekan tombol subscribe di bawah agar apa Min? agar agar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati